Intro Pemirsa, pemasangan alat peraga kampanye bakal calon bupati dan wakil bupati Gianyar sepenuhnya diatur oleh KPUD Gianyar. Kalaupun kader partai atau konstituen para calon bupati dan wakil bupati Gianyar akan memasang alat peraga kampanye, harus melapor dan seizin dari KPUD Gianyar. Demikian dikatakan Ketua KPUD Gianyar, Anagung Gedeputra. Ketua KPUD Gianyar, Anagung Gedeputra mengatakan Tapan Pilkada Kabupaten Gianyar akan memasuki masa kampanye pada tanggal 15 Februari 2018. Dalam masa kampanye, KPUD Gianyar sudah mengatur zona pemasangan alat peraga kampanye para calon bupati dan wakil bupati. Anagung Gedeputra menambahkan, jika para kader partai pengusung atau konstituen para calon bupati dan wakil bupati ingin memasang alat peraga kampanye, harus melapor ke KPUD Gianyar untuk menghindari pelanggaran zona pemasangan alat peraga kampanye. Nah tentunya dalam pelaksanaannya, di mana kita juga dalam pemasangan baik itu alat peraga kampanye, kita sudah tentukan dan sudah kita tetapkan terkait dengan titik-titik tempat dilakukannya pemasangan alat peraga kampanye. Nah untuk di desa, kita sudah siapkan titik-titik yang bisa dipasang adalah oleh KPUD itu ada dua titik untuk dipasang, sedangkan untuk pasangan calon ada tiga titik yang dipasang. Lalu di kecamatan itu dipasang umul-umul, sedangkan untuk di kabupaten kita siapkan pemasangnya untuk balik kampanye. Nah titik-titik itu telah kita tetapkan, nantinya kita akan sampaikan kepada tim pasangan calon untuk disampaikan ke bawah. Bahwa bagi pasangan calon untuk membuat daripada alat peraga kampanye yaitu 150% dari yang kita buat. Tapi tetap harus menyesuaikan dan menyampaikan ke KPU agar mendapatkan rekomendasi dari KPU. Pada prinsipnya bahwa pemasangan alat peraga kampanye hanya dibolehkan dipasang pada tempat dan titik yang telah ditentukan oleh KPU. Anagung Gede Putra menambahkan untuk baliho sosialisasi para calon Bupati dan Wakil Bupati Ganyar yang masih dipasang oleh para kader partai, diharapkan bisa diturunkan sebelum masa kampanye dimulai, yaitu tanggal 15 Februari 2018, jika tidak akan diturunkan secara paksa oleh KPUD Ganyar. Jokandika Jokandika